Diduga sudah memantau situasi masjid usai jemaah melaksanakan sholat isya. Situasi yang sepi, dimengfaatkan pelaku untuk mencuri isi kotak amal yang berada tidak jauh dari pintu masuk masjid. Usai merusak kotak amal, pelaku mengambil uang yang berada di dalam kotak amal, kemudian kabur menggunakan sepeda motor. Pengurus masjid menuturkan dari rekaman CCTV, pelaku hanya satu orang. Kasus pencurian isi kotak amal ini akan dilaporkan pihak kepolisian sektor Tamalatema Kasar. Isinya langsung diambil. Berarti nak congkel gini? Iya, nak congkel, iya. Tapi saya tidak mau perhatikan karena itu. Orang mungkin itu sempat dia bolak-balik keluar masuk, apa itu orang. Oh, sempat jadi... Iya, iya. Pasal itu orang keluar masuk, dia lihat memantau situasi, bilang apa amal atau tidak, begitu. Tapi saya lihat itu bukan anak-anak muda kayaknya itu. Berapa orang itu? Kayaknya satu, iya. Satu, iya? Iya, satu, iya.